Raja Silat Jelit 39. Wajah yang penuh dihiasi senyuman itu semakin kelihatan bertambah cantik. Belum sampai di hadapan Bu Beng Tok Su serta Pou Siaw Ling mereka berdua sudah merasakan segulung bau yang amat harum menusuk hidungnya. Pou Siaw Ling begitu mencium bau harum itu seperti orang mabok saja, dengan hati kacau mulai menggerakan kakinya menyambut datangnya perempuan tersebut. Mendadak terdengarlah Bu Beng Tok Su mendengus dingin, dengan nada yang amat dingin bagaikan es bentaknya. Dengan malam yang sunyi ini apalagi kita tidak pernah saling berkenalan buat apa nona mengganggu kami? Lebih baik kau pulang saja ke rumah, kami masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, terima kasih atas kebaikanmu itu. Sehabis berkata dia lantas menarik tangan Pou Siaw Ling dan mengundurkan diri sejauh beberapa kaki, di dalam hatinya kembali berkelebat berpuluh-puluh pikiran membingungkan, pikirnya. Sungguh aneh sekali, di tengah malam buta seperti ini apalagi di tempat yang begini sunyi, bagaimana Mung Kiu bisa muncul seorang gadis cantik yang usianya 8, 19 tahunan. Hal ini benar-benar merupakan satu peristiwa yang belum pernah aku alami. Mendadak ia teringat kembali akan mayat dari Hek Elojie dari Syokcus Yang Mo serta Eloo Toa dari Hang Sanjie Yeu yang berada di sungai dalam keadaan telanjang bulat, walaupun dia sendiri adalah seorang iblis pembunuh manusia tanpa berkedip tidak urung hatinya rada bergidik juga. Rasa curiganya terhadap gadis berbaju putih yang ada di hadapannya ini semakin tebal. Sewaktu dia menoleh dan melihat sikap dari Pou Siaw Ling yang kesemsem sehingga tak sadarkan diri bahkan sampai saat ini masih melototi gadis berbaju putih itu terus dengan pandangan terpesona, dengan cepat dia berjalan mendekat dan menepuk pundaknya dengan keras. Pou Siaw Ling yang kena ditabok oleh Bu Beng Tok Su ini segera jadi sadar kembali, hatinya pun merasa amat malu. Baik, kita pergi saja serunya kemudian dengan rasa penuh penyesalan. Selesai berkata dengan langkah lebar mereka berdua segera menerjang ke depan. Siapa tahu mendadak gadis berbaju putih itu mementangkan sepasang tangannya merintangi jalan pergi dari mereka berdua. Heee, heee, kalian berdua sudah lewat pintu rumahku tanpa mampir, bukankah sama saja dengan tidak memandang sebelah mata pun kepada ku teriaknya sambil tertawa terkekeh-kekeh, lebih baik kalian berdua jangan pergi dulu, tapi minumlah secawan air teh. Sewaktu berbicara seluruh tubuhnya ikut bergoy yang terutama anggauta terlarangnya itu turut menggetar amat keras, membuat setiap orang yang melihat pasti merasa napsu birahinya terangsang. Pou Siaw Ling yang dasarnya memang seorang yang gemar akan pipi licin mana kuat menahan godaan tersebut. Napsu birahi mulai berkobar di hatinya. Kau cu ujarnya kemudian kepada Bu Beng Tok Su. Mari kita ikuti saja permintaannya untuk minum air tehnya dulu. Hanya duduk-duduk sebentar, bukannya tak mengapa. Terhadap diri Pou Siaw Ling agaknya Bu Beng Tok Su memang sudah rada murka, kini melihat dia orang tidak suka mendengarkan perintahnya dia jadi semakin gusar. Pou Sian Cu. Apa maksud perkataanmu itu bentaknya keras di tengah malam buta, bagaimana mungkin bisa muncul seorang gadis cantik di tengah kuil yang sunyi? Bukankah kau sudah melihat mayat? Sebetulnya dia ingin mengungkap soal ditemuinya mayat di tepi sungai untuk menyadarkan Pou Siaw Ling, tetapi kembali satu ingatan berkelebat di hatinya, perkataan yang hendak diucapkan pun dibatalkan kembali. Pou Siaw Ling yang mendengar perkataan terakhir dari Bu Beng Tok Su ini pikirannya jernih kembali, saking terperanjatnya keringat dingin mulai mengucur deras keluar membasai wajahnya. Lama sekali dia termenung kemudian dengan hormatnya menjurah ke arah perempuan berbaju putih itu. Chai Hei hanya sedang lewat saja di tempat ini, dengan nona pun sama sekali tidak kenal, apakah kiranya nona sudi memberitahukan namamu agar di kemudian hari kalau ada waktu Chai Hei akan datang menyambangi tanyanya. Gadis berbaju putih itu rada tertegun setelah mendengar perkataan tersebut, tetapi sebentar kemudian sudah tertawa kembali. Kau si manusia goblok. Aku adalah seorang gadis yang tinggal di dalam kuil seorang diri, buat apa kau tanya nama segala? Sehabis berkata dengan menggunakan sepasang biji matanya yang jeli dia mengerling sekejap ke arah Bu Beng Tok Su lalu tertawa. Tetapi sebentar kemudian senyuman yang semula menghiasi bibirnya kembali lenyap tidak berbekas berganti dengan wajah yang sangat serius, ujarnya. Terus terang saja aku beritahukan kepada saudara berdua, si Auli sendiri tahu perbuatanku menghalangi perjalanan orang di tengah malam buta adalah suatu perbuatan yang memalukan sekali, tetapi hal ini terpaksa harus aku lakukan. Dan sebetulnya si Auli adalah penduduk daerah Sam Siang yang hidupku bergantung dari menjual silat dengan ayah, tak disangka sewaktu melakukan perjalanan melewati tempat ini, ayahku menderita sakit dan tidak bisa bangun lagi, terpaksa kami meminjam pondokan kuil ini untuk merawat sakit. Untuk makan sehari tiga kali serta membeli obat buat ayah, uang kami akhirnya habis juga. Bila mana kalian suka membantu. Bicara sampai di sini tidak tertahan lagi dia melelahkan air metu dan menangis dengan amat sedihnya, hanya di dalam sekejap saja seorang gadis genit dan merangsang sudah berubah menjadi manusia penuh air metu, keadaannya pada saat ini benar-benar menyedihkan. Bu Beng Tok Su yang mendengar kisahnya itu walaupun di luarnya masih mendengus dingin tapi rasa gusar yang berkecamuk di hatinya pun sudah rada tenang beberapa bagian. Sebaliknya Po Xiangling yang mendengar perkataan ini jadi amat girang, dengan nada penuh kegembiraan ujarnya kepada Bu Beng Tok Su. Kau cu. Coba kau dengar, kiranya dia adalah seorang perempuan miskin yang patut dikasihani. Marilah kita masuk ke dalam untuk melihat-lihat sebentar. Ada kemungkinan dia memang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Po Xiangcu kalau kau hendak pergi, pergilah sendiri. Aku tidak punya banyak waktu lagi untuk ikut mengurusi urusan tetek bengek ujar Bu Beng Tok Su Heki. Sambil mendengus dingin sambungnya. Kalau kau orang memang bermaksud untuk menolong dirinya, kenapa tidak lemparkan saja sekeping uang perak? Kita masih ada urusan penting yang harus diselesaikan secepat mungkin. Jangan dikarenakan dirinya kau sudah menyianyikan waktu yang berharga. Po Xiangling yang melihat Bu Beng Tok Su benar-benar dibuat gelusar oleh perbuatannya sendiri tidak berani banyak tingkah lagi. Maka dari dalam sakunya segera mengambil keluar sekeping uang perak dan dilemparkan kepada gadis berbaju putih itu. Dengan sebatnya gadis berbaju putih itu menerima uang perak tersebut, dan mendadak dia tertawa keras dengan suara seramnya. Suara tertawanya kali ini mirip dengan jeritan setan yang memekikan telinga. Baik Po Xiangling maupun Bu Beng Tok Su yang mendengar suara tertawa ini segera menjerit kaget. Kiranya bukan saja suara tertawa tersebut tidak enak didengar bahkan membuat telinga terasa amat sakit sekali. Begit merasa keadaan tidak beres, buru-buru mereka pada mengerahkan tenaga dalamnya untuk menindah suara tertawa tersebut. Pada saat itulah tangan gadis berbaju putih yang mencekal uang perak itu dirapatkan sehingga membuat uang tersebut kontan jadi hancur lebur bagaikan kapur di susul tangannya diayunkan ke depan. Dengan menimbulkan suara desiran. Angin yang amat tajam sekali, hancuran perak itu meluncur ke depan mengancam seluruh tubuh kedua orang itu. Bersamaan itu pula tubuh gadis berbaju putih itu bagaikan kilat cepatnya menerjang ke hadapan mereka berdua, di antara ayunan sepasang telapak tangannya tahu-tahu dia sudah mengancam jalan darah Sian Hie di depan dada mereka berdua. Bu Beng Tok Su segera membentak keras, tubuhnya memutar dan meluncur ke samping sedang tangan kirinya dengan cepat balik mencengkeram urat nadi dari gadis berbaju putih itu. Agaknya si gadis berbaju putih itu sama sekali tidak menyangka kalau Bu Beng Tok Su memiliki kepandaian silat yang demikian dasyatnya bahkan kecepatan geraknya tidak ada taranya. Setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya dia baru alihkan pandangannya ke arah orang itu. Dengan mengambil kesempatan itulah Pou Xiao Ling sudah mengundurkan diri lima langkah ke belakang. Di antara berkelebatnya bayangan tangan tahu-tahu dia kini sudah mencabut keluar cambuk pekut mopiannya kemudian dengan mengerahkan tenaga murni yang dasyat dia menusuk dada gadis berbaju putih itu. Dengan lincahnya gadis berbaju putih itu menyingkir ke samping kemudian tertawa keras lagi dengan seramnya. Kepada Bu Beng Tok Su lantas ejeknya. Hehehe, lebih baik kau pun cabut keluar senjata tajamu. Walau dalam hati Bu Beng Tok Su merasa terperanjat akan kecepatan gerak dari gadis berbaju putih itu dan kesempurnaan dari tenaga dalamnya, tetapi pandangannya masih dingin, dengan perlahan dia baru mencabut keluar pedangnya dan bertanya. HMM, lebih baik sebutkan dulu asal usulmu sebelum bergeberak. AEE, hehehe, Lonio adalah Bun Ing, apakah kau belum kenal? Bila mana kini sudah tahu diriku, lebih baik dengan baik-baik menurut saja perintahku untuk masuk ke dalam kuil, aku tanggung pasti kau bakal merasakan nikmatnya sorga dunia sehingga hati jadi terasa mau copot. Bu Beng Tok Su sama sekali belum pernah mendengar nama dari Bun Ing ini, apalagi sebagai seorang kau cu suatu perkumpulan besar, sudah tentu dia orang tidak suka menunjukkan kelemahannya. Di tengah suara tertawanya yang amat keras tampak sinar gelap berkelebat, pedang hitamnya sudah dicabut keluar dari sarungnya sehingga memancarkan hawa yang dingin menyeramkan. Sekali pandang saja, perempuan berbaju putih itu lantas tahu kalau pedang itu pasti adalah sebilah pedang pusaka yang sangat berharga. Sejak Bun Ing kena dikurung selama 100 tahun lamanya di dalam gua kemudian untuk pertama kalinya keluar dari gua kelima jarinya sudah kena ditabas oleh pedang pusakalan Beng Kiam, Hal ini boleh dikata membuat hatinya merasa mendendam terhadap setiap pedang pusaka. Kini begitu melihat Bu Beng Tok Su mencabut keluar pedang meh kiamnya, bukan saja membuat hatinya jadi terperanjat bahkan amat gelusar sekali. Ujung bajunya yang berwarna putih itu dengan cepat diayunkan ke depan melancarkan tiga serangan sekaligus, Bu Beng Tok Su segera merasakan kalau setiap serangan yang menyambar datang ke arahnya itu dasyatnya bagaikan amruknya gunung dan longsornya tanah. Dia tidak berani bertindak gegabah, maka pedangnya dengan cepat diputar sedemikian rupa sehingga membentuk kabut hitam yang melindungi seluruh tubuhnya. Bun Ing yang melihat tiga buah serangan dasyatnya itu tidak berhasil menguasai diri Bu Beng Tok Su maka kini hatinya semakin gusar, dengan diselingi suara jeritan yang sangat mengerikan, gerakannya telah berubah. Tubuhnya dengan cepat berkelebat dan berputar tiada hentinya di sekeliling tubuhnya, dan dengan aneh, ujung bajunya melancarkan serangan-serangan tiada hentinya. Di dalam keadaan seperti ini terpaksa Bu Beng Tok Su hanya bisa memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga angin dan hujan tak mungkin bisa tembus, tubuhnya dengan terpaksa harus mengikuti gerakan Bun Ing untuk terputar. Ini lama-kelamaan membuat hatinya jadi cemas, diam-diam pikirnya. Ilmu silatnya ini bagaimana mungkin bisa begitu aneh? Su Hukup pun tempoh hari belum pernah membicarakan kalau ada ilmu silat yang demikian anehnya. Sembari memainkan pedang hitamnya, pikirannya terus berputar, dia merasa gemas juga terhadap Bu Siaw Ling yang tidak turun tangan memberi bantuan kepadanya. Matanya dengan cepat melirik keluar kalangan. Tampaklah pada waktu itu Bu Siaw Ling sedang mementangkan matanya lebar-lebar berdiri melongo-longko di samping kalangan. Jika ditinjau dari sikapnya jelas kalau ia tidak bermaksud untuk turut tangan memberi bantuan. Semakin lama Bu Beng Tok Su semakin gusar, akhirnya tak kuasa lagi ia membentak keras. Bu Siaw Ling, kau lagi berbuat apa? Mendengar suara bentakan tersebut Bu Siaw Ling jadi amat kaget dan tersadar kembali dari lamunannya. Aneh sungguh aneh sekali teriaknya berulang kali. Di kolong langit, mana mungkin ada kera bergebrak semacam ini? Aku tidak tahu seharusnya ikut melancarkan serangan dari arah sebelah mana. Walaupun pada mulutnya berbicara begitu tetapi cambuk panjangnya tetap digetarkan membentuk tiga kuntum bunga-bunga cambuk yang dengan cepat menghajar tubuh Bun Ing. Siapa sangka kalau gerakan dari Bun Ing jauh lebih cepat dari dirinya? Belum sampai ujung cambuk tersebut mengenai tubuhnya, segulung angin pukulan yang amat dasyat sudah menyambar keluar dari ujung bajunya yang memaksa Bu Siaw Ling untuk meloncat mundur sejauh 7-8 dipa untuk menghindarkan diri. Waktu itulah Bun Ing kembali sudah berputar satu lingkaran, menanti Pau Siaw Ling hendak menubruk ke depan untuk kedua kalinya, mendadak Bun Ing tertawa keras. Haa 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 haa, kalau kau berani maju lagi, aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu, bentaknya keras. Di antara kebutan-kebutan ujung bajunya tahu-tahu dia sudah berada di sudut lain dan melihat akan hal itu Pau Siaw Ling mulai berpikir. Biarlah aku coba-coba menerima datangnya pukulan tersebut dengan keras lawan keras, sekalipun kepandaian silatnya amat lihai rasanya tidak akan bisa mengapa-apakan diriku. Berpikir sampai di sini diam-diam dia pun mulai mengerahkan tenaga sakti Kiu Im Tong Cilohon Kangnya ke arah telapak tangan, menanti Bun Ing memutar badannya kembali mendadak dia membentak keras. Cambuk di tangannya dibabatkan ke depan laksana sambaran ular keperak-perakan, sesaat ujung cambuknya itu mendekati tubuh lawan, telapak kirinya bagaikan kilat. Cepatnya sudah melancarkan satu pukulan dasyat menyambut datangnya tubuh musuh. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Pau Siaw Ling pada saat ini walaupun belum bisa dikatakan telah mencapai pada taraf kesempurnaan tetapi orang kangung biasa saja bila mana terkena pukulannya ini tentu tidak bakal tahan. Cuma sayang, Bun Ing bukanlah manusia yang mudah dapat dirubuhkan, kembali terdengar dia tertawa seram lalu meloncat ke samping laksana meletiknya ikan lele saja, dan bukannya sedang melancarkan serangan sebaliknya meloncat ke arah lain. Hal ini tanpa terasa sudah memancing pukulan dari Pau Siaw Ling ini mengancam tubuh Bu Beng Tok Su. Melihat kejadian tersebut dengan perasaan kaget dan terperanjat buru-buru ia menarik kembali serangannya itu dan mundur ke belakang. Waktu itulah Bun Ing tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sudah putar badan dan mendorong telapak tangannya ke depan. Pau Siaw Ling sama sekali tidak mengetahui kalau kini Bun Ing sedang melancarkan serangan dasyat. Menanti dia orang siap-siap melancarkan serangan untuk ketiga kalinya, mendadak segulung angin pukulan yang amat dasyat sudah menerjang dari belakang punggung, dengan hati yang amat terperanjat tubuhnya segera memutar ke belakang. Apa yang dia lihat? Sesosok bayangan manusia pun tak kelihatan di belakang tubuhnya. Kiranya dia sama sekali tidak mengetahui kalau dirinya sudah kena ditipu oleh pukulan Hwe Sian Chiang yang amat lihai dari aliran hengsan dan karena dia putar tubuhnya inilah sudah membuang suatu kesempatan yang bagus untuk menghindarkan diri. Walaupun serangannya itu amat dasyat dan kelihatannya sudah hampir mencapai pada tubuhnya, Pau Siaw Ling yang sebagai anak murid dari seorang jagoan, sudah pasti tidak sampai jadi bingung, dengan cepat tubuhnya miring ke samping, bersama itu pula telapak diayunkan ke samping memunahkan datangnya terjangan angin pukulan Hwe Sian Chiang dari Bun Ing ini. Sekalipun begitu, tubuhnya tak kuasa lagi untuk berdiri tegak maka kakinya bergeser mundur setengah langkah ke belakang sedang darah di dalam gadangnya bergolak amat keras. Buru-buru dia atur pernapasannya untuk meredakan hawa murninya yang bergejolak itu. Semula Bu Beng Tok Su bukannya menemui kekalahan di tangan Bun Ing hanya selama bertempur dia terus bertahan karena belum mengetahui jalannya ilmu silat dari Bun Ing kini melihat Pau Siaw Ling dapat dikalahkan hanya dalam tiga jurus saja, hawa amarahnya lantas memuncak, teriaknya. Pau Siaw Ling. Malam ini sekalipun harus rugi, aku tetap akan batalkan rencana semula. Dan sebelum berhasil mengalahkan dia orang, aku tidak akan berhenti. Aku mau adu jiwa dengan dirinya. Pau Siaw Ling yang melihat kawannya Bu Beng Tok Su sudah nekat, buru-buru memberi peringatan. Kau cu. Lebih baik sedikit berhati-hati, serangannya amat kukai dan ganas. HMM. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Lim TOU Dengus Bu Beng Tok Su dingin? Sama sekali beda. Sama sekali beda sahup Pau Siaw Ling sesudah berpikir sejenak. Jika dibandingkan dengan Lim TOU sama sekali berbeda walaupun kepandaian silat Lim TOU amat tinggi tapi jalannya jurusnya masih bisa dirabah, sebaliknya serangan yang dilancarkan oleh perempuan ini sungguh-sungguh sukar dirabah. Terang-terangan dia melancarkan serangan ke depan, bagaimana mungkin angin? Pukulannya bisa memutar ke belakang punggung. Sungguh telah ketemu setan. Bu Beng Tok Su yang mendengar perkataan itu seperti teringat akan sesuatu urusan, mendadak wajahnya berubah hebat, pedang hitam di tangannya kembali berputar semakin santar lagi laksana amukan angin taufan serta hujan badai. Bun Ing pun dengan cepat membentak keras, ujung bajunya berturut-turut melancarkan kebutan-kebutan berantai yang membuat angin pukulan menderu-deru dan menggulung seluruh ruangan seluas tiga kaki dari dirinya. Melihat datangnya angin pukulan yang amat dasyat itu, Bu Beng Tok Su jadi nekat, tanpa menghindarkan diri lagi, pedang di tangannya digetarkan sehingga beribu-ribu rentetan cahaya tajam menembusi ujung baju Bun Ing menusuk ke depan. Dengan amat cepatnya pedang hitam itu sudah berada di dada-dada perempuan tersebut, tiba-tiba ujung pedangnya berubah jadi berpuluh-puluh bunga pedang bersama-sama mengurung seluruh tubuh bagian tengah dan atas dari perempuan tersebut. Bun Ing sama sekali tidak menyangka kalau Bu Beng Tok Su berani melakukan tindakan dekat, saking terdesaknya terpaksa dia menarik kembali ujung bajunya ke belakang. Mengambil kesempatan itulah Bu Beng Tok Su segera melonoat keluar dari kalangan dan mementak keras. Tahan! Apakah Nona adalah anak murid dari Heng San Pei? Perduli aku adalah murid dari siapa? Buat apa kau ikut campur sahut Bun Ing dengan wajah dingin seram? Aku lihat ilmu pedangmu lumayan juga. Mari, mari, mari kita bergebrak kembali. Selesai berkata kembali dia merentangkan tangannya siap-siap melancarkan serangan kembali. Bu Beng Tok Su mana suka dikurung kembali olehnya? Maka dengan cepat dia melompat mundur ke belakang dan berdiri sejajar dengan Pou Siu Ling. Ilmu pukulan Hwee Sian Chiang dari Heng San Pei sudah lama lenyap hampir mendekati seratus tahun lamanya. Terang-terangan malam ini Nona menggunakan ilmu telapak tersebut, apakah kau kira masih bisa mengelabungi juga diri kami bentaknya gusar? Mendadak Bun Ing tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, kalau sudah tahu ilmu yang baru saja Nona besarmu gunakan adalah Hwee Sian Chiang dari Heng San Pei seharusnya. Jika kalian pun tahu bila mana Nonamu tidak menaruh belas kasihan terhadap kalian, sejak tadi kamu berdua sudah tak berfernyawa lagi. Dengan cepat Bu Beng Tok Su mendengus dingin, bahan pembicaraan pun segera berganti. Nona sebetulnya apa maksudmu? Di antara kita tidak saling mengikat dendam ataupun permusuhan, kenapa sikapmu begitu ketus dan bersikeras untuk menahan kami di sini? HMM. Kau harus tahu, aku Sin Beng Kau Cu bukanlah manusia yang takut mati, apalagi menghadapi kau seorang perempuan yang berada sendirian. Sin Beng Kau? Ha-ha-ha, ha-ha-ha, selama ini aku Bun Ing baru mendengarnya. Kau punya berapa orang sih? Ayo! Suruh mereka keluar semuanya. Berbicara sampai di sini mendadak dari tempat kejauhan terdengar suara drapan yang semakin lama semakin mendekat, tak terasa lagi ia mengirim satu kerlingan metu ke arah Bu Beng Tok Su kemudian sambungnya lagi. Tetapi aku tadi dengar kau menyebutkan nama Lim Teo, apakah kau kenal dengan dirinya? Dan sekarang dia ada di mana? Aku pun memang sedang mencari dirinya. Suara drapan itu pun semakin mendekat lagi bahkan suaranya semakin jelas. Bagi Bun Ing yang memiliki tenaga dalam hasil latihan seratus tahun sudah tentu dapat mendengarnya dengan amat jelasnya. Oh, ada orang datang lagi, apakah orang-orang dari Sin Beng Kau kalian? Hahaha, kalau begitu sangat kebetulan sekali ujarnya lagi. Waktu itu kentongan ketiga sudah berlalu, bila mana ingin mempercepat larinya masih ada waktu untuk tiba di atas gunung Cingsia, maka dengan cepat Bu Beng Tok Su memutar pikirannya lalu katanya. Kalau Nona memang bermaksud akan mencari Lim Teo, marilah kita berangkat bersama-sama. Dia kini berada di perkampungan Iehe San Chung di Bukit Hamosan di Gunung Cingsia, dan nanti pada malam Tiong Chiu ini dia akan menikah dengan si gadis cantik pengengon kambing, puteri kesayangan si Cangkul Pualam serta Li Xiaowie, muridnya. Kau suka pergi atau tidak? Itu urusanmu. Sekarang aku tidak punya waktu lagi untuk menemani dirimu lebih lama lagi. Sambil berkata sambil menarik tangan Pou Xiaoling, mereka lantas berlalu dengan langkah lebar. Sungguh aneh sekali, kali ini Bu Ning sama sekali tidak menghalangi mereka berdua bahkan menyingkir dua langkah ke samping serta memberi jalan. Apakah perkataanmu itu sungguh-sungguh? Tanyanya kemudian, buat apa kau cu menipu dirimu seru Pou Xiaoling dengan cepat? Setelah berhasil melewati diri Bu Ning, mereka pulantas dengan cepat mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya meloncat sejauh 20 kaki lebih. Eeei, tunggu aku sebentar, aku hendak berangkat. Bersama-sama kalian, tiba-tiba Bu Ning si perempuan berbaju putih itu berteriak. Baru saja perkataannya selesai diucapkan tubuhnya sudah meloncat ke samping tubuh mereka berdua. Ayo jalan ajaknya sambil tertawa. Bu Beng Tok Su serta Pou Xiaoling lantas miringkan badannya menyingkir ke samping sejauh tiga dipalalu tanpa mengucapkan sepatah katapun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke depan. Jika ditinjau dari gerak-geriknya, Bu Ning sama sekali tidak membuang banyak waktu tetapi selama ini belum pernah ia ketinggalan dari kedua orang itu bahkan seringkali menoleh dan mengirim senyuman manis ke arah mereka. Kurang lebih satu li kemudian jalan yang mengikuti tepi sungai itu pun sudah berubah jadi tebing gunung dan akhirnya merupakan sebuah gunung yang tinggi, keadaannya amat curam dan bahaya sekali. Mendadak Bu Beng Tok Su menghentikan langkahnya. Nona, silahkan kau berlalu dulu, serunya. Oh, kalian masih takut padaku goda buning. Sambil tertawa manis dan menggoyang-goyangkan badannya. Terus terang saja aku katakan, setelah mengetahui jejak dari Lim Teo aku sama sekali tidak tertarik dengan kalian. Ayo jalan. Ternyata gadis itu tak suka banyak omong lagi. Dia pun berjalan terlebih dulu, tetapi baru saja berjalan beberapa langkah, mendadak dia membentak keras, ujung bajunya. Dia ayunkan ke atas melancarkan dua pukulan dasyat sedang tubuhnya pun dengan cepat melayang mundur sejauh tiga, empat langkah melalui atas kepala Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini seketika itu juga membuat Bu Beng Tok Bu maupun Pou Xiao Ling jadi melengak karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki buning ternyata sudah mencapai pada taraf yang demikian sempurnanya. Pada saat itulah terdengar suara tindakan kaki yang keras disusul munculnya sesosok bayangan manusia di sana. Pou Xiao Ling yang melihat munculnya orang itu seperti menjerit kaget. Oe Ipoh. Orang yang baru saja datang memang Oe Ipoh adanya. Setelah ia meninggalkan lembah mati hidup di atas gunung Heng San, dengan cepat menuju ke gunung Cingsia. Tetapi waktu itu Lim T.O.U belum pulang ke gunung sehingga walaupun sudah mencuri masuk sebanyak dua kali tidak ditemui juga pemuda musuh besarnya itu. Kalau begitu di atas perkampungan sudah ada si Cangkul Pualam Lisiang serta Cung Chu dari perkampungan Iehe Cung Sihao Jiao Likiam P.O.U yang sedang repot-repotnya mendirikan rumah baru dan menghiasi perkampungan serta mengatur ruangan Cie Ing To. Bukan begitu saja, bahkan seluruh anak murid perkampungan yang mengerti kepandayan silat sudah dikirim turun gunung untuk mengirim surat undangan kepada para Cie Ing Bunjian partai-partai besar serta jago-jago kenamaan untuk ikut menghadiri perkawinan dari Lim T.O.U ini. Sebetulnya Oe Ipoh menaruh rasa dendam yang amat mendalam dengan diri Lim T.O.U, tetapi penyelidikannya selama dua kali naik ke gunung dan baru berhasil membuktikan kalau Wang Insin Pian benar-benar sudah dibunuh mati oleh Lim T.O.U bahkan saat-saat kematiannya persis seperti yang dikatakan Lim T.O.U. Tanpa terasa lagi, dendam di hatinya ikut musnah juga separuh bajian. Dengan demikian terhadap maksudnya untuk membalas dendam pun jadi goncang, dia tidak mengerti kini harus berbuat bagaimana baiknya, sehingga hatinya benar-benar jadi amat sedih. Karena jaraknya dengan malam T.O.U masih ada beberapa hari lagi maka dia pulantas jalan-jalan menyusuri tepi sungai, dia tidak ingin menyudahi dengan begitu saja sakit dirinya, karena dia merasa kakinya yang terputus ini pun adalah gara-gara Lim T.O.U. Tidak disangka, malam ini di tepi surga dia bertemu kembali dengan P.O.U Siauling serta Bun Ing dan terhadap kedua orang ini dia memang pernah bertemu tapi terhadap Bu Beng Tok Su sama sekali tidak pernah kenal. O.U.I. Poh yang begitu melihat P.O.U Siauling jadi amat terkejut, karena teringat dia adalah putera dari pembunuh ayahnya. Dendam lama pun mulai berkobar di dalam hatinya, matanya memerah lalu tertawa keras dengan seramnya. P.O.U Siauling, kau masih ingat bukan dengan aku O.U.I. Poh dimanakah kini yayamu? O.U.I. Poh adalah orang yang berhasil lolos dari cambuk P.O.U Siauling, apalagi dia tidak tahu kalau pemuda itu kini sudah belajar ilmu silat di Gunung Hengsan, sudah tentu terhadap dirinya dia tidak memandang sebelah mata pun. H.U.I. Poh, kalau sudah tahu buat apa tanya lagi serunya sambil tertawa sombong. Apa maksudmu menghalangi perjalanan dari kau cu serta diriku? H.U.I. Poh, kau cu. Siang cu siapa yang jadi kau cu? Siapa yang jadi siang cu? Teriak O.U.I. Poh sambil tertawa seram. Yang aku mawi cuma P.O.U Siauling kau bangsat terkutuk. Aku tidak peduli kau cu maupun siang cu. Mendadak ujung kakinya yang merupakan kayu itu menutul permukaan tanah, telapak tangannya dengan menimbulkan segelung angin pukulan yang dasyat menghajar tubuh P.O.U Siauling. Melihat datangnya serangan tersebut P.O.U Siauling tertawa dingin. O.U.I. Poh, kau adalah manusia yang tidak tahu kekuatan sendiri, kau sendiri sekarang yang cari mati, bentaknya. Menanti angin pukulan O.U.I. Poh hampir mendekati tubuhnya, tanpa menghindar lagi dia memperkuat kuda-kuda kemudian dengan up pukulan gencar ke depan. Berak tanda seru dengan amat dasyatnya kedua gulung angin pukulan itu terbentur satu sama lainnya membuat tubuh P.O.U.I. Poh tidak kuasa untuk bertahan diri dan kena terdesak mundur satu langkah ke belakang. Kembali P.O.U Siauling tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. O.U.I. Poh, haa 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 tidak ku sangka perpisahan kita selama setahun ini kau masih tetap goblok seperti gentong nasi haa 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 haa, agaknya walaupun sepuluh tahun lagi tidak bakal kau bisa mengapa-apakan diriku. Sana pergi. Pergi. Jangan menjual malu di hadapan orang lain. Saking gusarnya seluruh tubuh P.O.U.I. Poh gemetar amat keras, dia tidak menyangka kalau selama setahun ini P.O.U Siauling pun mendapat kemajuan yang amat pesat sehingga dia tetap pejauh lebih kuat dari dirinya. Pikirannya dengan cepat berputar mendadak angin pukulan berubah dengan menggunakan ilmu pukulan H.U.I. Sian Chiang Hoat dari Heng San Pei yang berhasil dipelajari dari Qing Jie. P.O.U Siauling yang berlaku gegabah kembali kena dihantam punggungnya. Walau pukulan ini tidak sampai menimbulkan luka dalam tetapi cukup membuat pemuda itu jadi gembar-gembur dan mencak-mencak saking gusarnya. Wah, wah ketemu setan. Ketemu setan. Cucu kura-kura, anak Sundal. Kentut makinya. O.U.I. Poh. Apakah ilmu pukulan ini pun berhasil mempelajarinya dari suhumu yang sudah mati? O.U.I. Poh tahu kalau P.U. Siauling tidak bakal bisa menahan pukulan H.U.S. Sian Chiang yang amat aneh ini tanpa mengucap kata-kata lagi sepasang telapak tangannya kembali melancarkan tiga pukulan dasyat dengan mengambil arah dari samping badan pemuda tersebut menggencet ke depan. Agaknya dia punya maksud untuk menghabiskan nyawa P.U. Siauling, maka serangannya yang ke depan kembali menjadi jurus, sepasang telapak tangannya merangkap dengan tubuhnya menekan ke bawah, suatu pukulan yang menghasilkan tenaga pukulan yang amat dasyat menekan ke depan. Sewaktu O.U.I. Poh melancarkan pukulan H.U.S. Sian Chiang ini untuk ketiga kalinya P.U.S. Siauling, sudah merasa keadaan tidak beres bahkan gerak-geriknya mulai kacau dan kalang kabut, sewaktu pukulan yang keempat menerjang datang itulah dirinya baru merasa kena digencet sehingga tak ada care lagi untuk menangkis. Di dalam keadaan yang amat kritis itulah mendadak tampak bayangan putih berkelebat, mendadak O.U.I. Poh berteriak keras. Dan mundur sejauh tujuh, delapan langkah ke belakang dengan sempoyongan. Dengan rasa terperanjat dan mangkel buning munculkan dirinya di sana, lalu sambil menuding ke arah O.U.I. Poh makinya. Kau, Ching Muai sudah mengajarkan berapa banyak kepadamu. Sehingga kau berani mencari gara-gara. Terhadap buning si perempuan berbaju putih itu, O.U.I. Poh memang rada jari. Begitu mendengar perkataan tersebut bukannya menjawab sebaliknya malah putar badan dan pergi. Terdengarlah dia bergumam seorang diri. Aku tidak akan bergebrak dengan dirimu. Aku tidak akan bergebrak dengan dirimu. Baru saja berjalan dua langkah ke depan, mendadak dia putar badan dan mementak lagi. Poh siauling. Malam ini aku ampuni dulu nyawamu. Sehabis berkata di alantes enjotkan badannya dan melayang setinggi lima kaki. Tubuhnya yang ada di tengah udara segera berjumpaitan beberapa kali dan meluncur ke arah depan. Melihat kejadian itu, buning segera enjotkan badannya pula ke atas sedang ujung bajunya dengan menimbulkan satu pukulan yang dasyat menghantam O.U.I. Poh yang masih berada di tengah udara itu. Di dalam ampegapannya, O.U.I. Poh tak berakal berhasil meloloskan diri dari kebutannya itu. Siapa tahu tiba-tiba O.U.I. Poh tekuk badannya sedangkan sepasang telapak tangannya mengebut pula ke bawah dan meluncur kembali setinggi tiga kaki. Dengan amat manisnya, dia berhasil menghindarkan diri dari serangan kebutan tersebut. Bangsat cilik, ternyata kau punya simpanan juga bentak buning sambil tertawa dingin. Kakinya kembali menjejak tanah membuat tubuhnya meluncur setinggi dua kaki dari sana dia kembali melancarkan serangan dengan menggunakan ujung bajunya. Dengan perbuatan dari buning ini, pemuda tersebut jadi kegerangan. Dia memangnya mengharapkan perempuan itu agar berbuat demikian. Tiga jurus mematikan dari Hang Sanpei selama ini belum pernah dipelajari oleh buning hingga sekalipun ilmu meringankan tubuh darinya amat lihai pun tidak lebih cuma bisa mencelat dua kali saja di tengah udara. Oe Ipoh melihat buning mengejar dirinya diam-diam lantas tertawa dingin, terlibatlah tubuhnya sedikit menggetar dengan amat lincahnya sudah memutar ke belakang punggung buning lalu bagaikan kilat cepatnya melancarkan satu serangan menghajar jalan darah Giyoko Hiat pada punggung perempuan itu. Buning pun bukan manusia sembarangan, begitu merasa adanya angin pukulan yang menyambar punggungnya, dengan cepat dia mengerahkan ilmu bobot seribu kati meluncur ke bawah. Inilah suatu kesempatan yang tidak mudah didapati selama ribuan tahun, sudah tentu Oe Ipoh tidak akan melepaskannya dengan begitu saja, tubuhnya ikut meluncur ke bawah, sedang sepasang telapak tangannya melancarkan babatan berantai. Hanya di dalam sekejap saja buning segera merasakan adanya angin pukulan bagaikan air bahabatnya mengurung seluruh tubuhnya yang membuat dia tak sempat untuk menghindar lagi. Dalam hati dia lantas tahu kalau keadaan tak beres maka itu tubuhnya buru-buru diluncurkan ke bawah, dia bermaksud menggunakan tenaga jatuhan itu untuk melancarkan satu serangan balasan ke arah dirinya Oe Ipoh. Sekalipun dalam hati tahu kalau tenaga dalamnya tak bisa menangi perempuan itu tapi Oe Ipoh mana suka melepaskan begitu saja? Telapak tangannya dengan amat dasyat mengirim satu pukulan menghajar punggung buning sedang tangan kanannya menghantam pundaknya. Buning yang kena dua buah pukulan dasyat itu mana kuat bertahan diri. Terdengar dia menjerit ngeri, tubuhnya sudah terlempar sejauh tiga kaki oleh tenaga pukulan Oe Ipoh itu dan jatuh ke atas tanah sehingga untuk beberapa saat lamanya tak bisa bangun. Dengan meminjam tenaga pantulan dari pukulannya tadi Oe Ipoh melayang turun ke atas sebuah batu cadas di samping kirinya. Begitu mencapai tanah buru-buru dia tarik napas panjang-panjang lalu enjutkan badannya kembali meluncur ke bawah gunung dan lenyap di tengah kegelapan. Penderitaan yang diterima oleh buning kali ini benar-benar amat besar sekali, ketiga pukulan tadi membuat darah di dadanya bergolak keras sedang matanya berkunang-kunang dan kepalanya jadi pening. Cuma untung sekali tenaga dalam yang dimiliki Oe Ipoh tak begitu tinggi sehingga tak sampai membuat dia terluka parah. Bila mana harus berganti dengan Qing Jie mungkin dia bakal mati atau sedikitnya terluka parah. Lama sekali dia duduk di atas tanah sambil mengatur pernapasannya, sedang dalam hati merasa gemas karena ini hari harus jatuh kecundang di tangan seorang pemuda yang tidak bernama Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling yang melihat dia berada dalam keadaan bahaya untuk menolong tadi tidak sempat maka kini buru-buru mereka mendekat dan bertanya. Nona bagaimana dengan lukamu? Tak mengapa bukan? Buning sama sekali tidak menggubris terhadap omongan mereka itu, sebaliknya hanya bergumam sendiri. Apakah suhu masih ada simpanan yang tidak diturunkan kepadaku? Tentu dia orang tua sudah tinggalkan sedikit sekali. Tetapi sebentar kemudian dia sudah gelengkan kepalanya berulang kali dan berkata kembali. Tidak mungkin. Jurus serangan yang demikian sempurnanya itu belum pernah suhu menggunakannya, kalau begitu pastilah Lim T.O.U yang turunkan kepadanya, tetapi dia tidak akur dengan Lim T.O.U. Bagaimana mungkin Lim T.O.U suka memberi pelajaran ilmu silat kepadanya? Sewaktu dulu Buning berhasil melarikan diri dari lembah mati hidup, dia masih menganggap Lim T.O.U masih ada di dalam lembah itu. Oleh karena itu, dia jadi punya pikiran demikian. Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling yang melihat pertanyaan mereka sama sekali tidak digubris oleh Buning si perempuan berbaju putih itu jadi melongo lalu saling bertukar pandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Nona, sebetulnya bagaimana kah lu kamu tanya Bu Beng Tok Su kemudian dengan sinis? Bila mana lu kamu tidak berat, baiklah melanjutkan kembali perjalanan, kalau tidak kami akan berangkat lebih dulu. Setelah termenung beberapa saat lamanya, dengan perlahan Buning baru dongakan kepalanya, tetapi sewaktu dilihatnya Oe Ipoh sudah pergi dari situ dengan gemasnya lalu berseru. Lain kali bila mana berjumpa kembali dengan diriku, tidak bakal semudah ini kau orang bisa meloloskan diri. Sehabis berkata dan melirik sekejap ke arah Bu Beng Tok Su kemudian dengan perlahan baru merangkak bangun. Waktu itulah dia mulai merasakan seluruh badannya sakit, sehingga tak terasa lagi sudah kerutkan alisnya rapat-rapat. Mendadak sinar matanya dialihkan ke atas wajah Bu Beng Tok Su. Bu Beng Tok Su yang melihat sikapnya yang sangat aneh itu hatinya jadi rada tidak sabaran, bentaknya dengan suara rendah. Nonabun, sebetulnya kau mau pergi tidak? Terus terang saja aku beritahu kepadamu, aku tidak butuh dengan segala macam pelukan mesra dari dirimu. Bila kau tidak suka pergi, biarlah kami segera akan berangkat lebih dulu. Kau cu, apakah kau adalah seorang lelaki yang masih jejak katanya buning secara tiba-tiba dengan nada yang amat aneh sekali? Begitu mendengar perkataan tersebut, saking hekinya Bu Beng Tok Su segera melototkan matanya lebar-lebar. Kau bilang apa bentaknya? Air mukanya kontan jadi pucat kehijau-hijauan, dengan cepat dia menarik tangan Pau Xiaoling untuk diajak pergi. Pau Xiang Chu, ayoh jalan sehabis berkata dia lantas berlalu dengan langkah lebar dan tidak menoleh lagi. Buning masih tetap duduk di atas tanah sambil memandang bayangan punggung mereka berdua lenyap di telan kegelapan, Sinar matah yang sangat aneh itu masih berkelebat pada sepasang matanya, kemudian terdengar tertawa dingin tiada hentinya. Heee, heee, kau tidak bakal dapat pergi jauh. Gumamnya seorang diri. Kau cu, kau harus kumiliki, Xiang Chu itu sudah bobrok dan badannya habis sedang kau masih padat dan jejaka. Lim Teo adalah nomor satu, sedang kau nomor dua. Sembari berkata dia menggosok-gosok kakinya lalu tertawa cekikikan seorang diri. Si perempuan tunggal Tau Hang yang selama ini menguntit terus dari belakang Bu Beng Tok Su serta Pau Xiaoling dapat melihat semua kejadian dengan jelas. Kini melihat Pau Xiaoling berdua sudah pergi, sebaliknya Buning masih tetap duduk di sana seorang diri sambil tertawa cekikikan, batinya jadi jengkel bercampur cemas karena untuk menaiki gunung itu dia melalui tempat itu. Lama sekali Buning menggosok-gosok kakinya, setelah rada baikan dia baru bangun dengan perlahan dan berjalan menuju ke kuil bobrok yang sunyi itu. Si perempuan tunggal Tau Hang yang bersembunyi di pinggir jalan tidak berniat mengganggu dirinya. Menanti setelah ia pergi jauh, dengan perlahan baru munculkan dirinya dan melanjutkan perjalanan menyusuri sungai tersebut. Pada kentongan keempat dia pun baru berhasil tiba di kaki gunung Qing Xia. Cuma waktu itu sudah kehilangan jejak dari Bu Beng Tok Su maupun Pau Xiaoling. Beberapa saat kemudian kentongan kelima sudah menjelang datang sedang hari pun mulai terang, dalam hati diam-diam pikirnya. Bagaimana juga jarak dengan malam Tiong Chiu masih ada dua hari lamanya sedang perkumpulan Sin Beng Kau pun sudah siap mencari gara-gara pada malam Tiong Chiu, asalkan aku tiba lebih cepat dan beritahukan urusan ini kepada Su Heng agar dia mengadakan persiapan, bukankah urusan akan jadi beres? Berpikir sampai di situ dia pun lantas mencari tempat yang sunyi untuk menyembunyikan dirinya dan duduk mengatur pernafasan. Teringat akan putri satu-satunya dari encinya yaitu San Chi Si Kini sudah berubah sifatnya bahkan berbuat begitu jahat, hatinya jadi amat sedih sekali. Sewaktu pikirannya lagi melayang tiada ujung pangkalnya itulah mendadak terdengar langkah manusia berjala mendekati. Si perempuan tunggali yang takut kalau Bu Beng Tok Su serta Pou Siaw Ling berjalan kembali lagi, buru-buru alihkan pandangan ke depan. Tampaklah kurang lebih puluhan tindak dari tempat persembunyiannya berdirilah seorang perempuan berbaju singsat dengan sebilah pedang panjang menghiasi punggungnya. Eee dia lagi berbuat apa berdiri di sana? Siapakah dia orangnya pikir si perempuan tunggal keheranan? Si perempuan tunggal tau hang bukanlah seorang manusia yang suka ikut campur di dalam urusan orang lain apalagi melihat pada punggungnya tersoren sebilah pedang maka ia lantas tahu kalau orang itu pun merupakan jagoan dunia persilatan, karena itu dia lantas pejamkan meptanya tidak mengambil gubris lagi. Tidak lama kemudian tiba-tiba si perempuan tunggal mendengar lagi suara orang itu yang bergema datang tertiup angin. Sungguh aneh sekali, jika dilihat dari hiasan yang diatur di atas gunung, jelas lagi mempersiapkan satu pesta perkawinan, tapi kenapa tidak melihat adanya Lim Teo? Dari arah berasalnya suara itu, si perempuan tunggal tau hang lantas bisa tahu kalau suara itu berasal dari perempuan tadi, maka terdengar dia menghela nafas panjang dan berkata, Tidak, lebih baik aku si Yau Giok Ching menghilangkan niatku ini saja. Orang lain sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepada aku, bagaimana mungkin aku bisa begitu tidak tahu malu dengan mati-matian memikirkan orang lain? Aku harus pulang ke gunung dan berdiam di dalam gua batu yang sunyi itu saja. Hei tidak seharusnya aku keluar dari gunung, memang nasibku harus hidup dengan keadaan tetap rawan. Si perempuan tunggal yang mendengar suara gumaman tersebut hatinya rada keheranan, pikirnya di hati. Kembaai seorang perempuan mencari Lim Teo. Eee sungguh lucu sekali, bagaimana mungkin Lim Teo bisa berkenalan dengan perempuan yang demikian banyaknya? Karena dilihat sikapnya tidak mirip dengan seorang yang cabul dan suka main perempuan, apakah mungkin secara diam-diam dia mencari kesenangan dengan bunga-bunga di tempat luaran? Kalau memang benar-benar begitu macam apakah dia orang? Urusan ini sungguh membingungkan sekali. Semakin berpikir si perempuan tunggal Tau Hang jadi semakin terharu, mendadak dia bangun berdiri dan berjalan menuju ke arah perempuan itu hingga beberapa langkah di belakangnya tanpa diketahui oleh perempuan itu, dan pada saat itu terdengar dia bergumam. Tidak, aku tidak boleh pulang, aku harus melihat Lim Teo menjalankan upacara perkawinannya. Si perempuan tunggal Tau Hang hanya merasakan kalau kewaspadaan dari perempuan itu terlalu kurang, tapi waktu teringat ada kemungkinan dia cuma seorang jagoan bulim biasa tanpa mempunyai kepandayan yang berarti maka dalam hatinya pun menaruh beberapa bagian tidak pandang mata. Waktu itulah dia baru dapat melihat kalau gadis itu bukan lain adalah seorang nona yang cantik dengan wajah yang putih bersih dan berusia kurang lebih 18 tahunan. Waktu itu gadis itu pun jadi kaget dengan munculnya si perempuan tunggal Tau Hang, tampaklah dia memandang ke arahnya dengan pandangan melomo. Nona, ada urusan apa di tengah malam buta begini berdiri seorang diri di sini tanya si perempuan tunggal dengan suara perlahan. Ching Jie tidak menjawab sebaliknya matanya memperhatikan perempuan di hadapannya itu dengan sangat tajam. Si perempuan tunggal Tau Hang yang melihat dari sepasang matanya memancarkan cahaya yang amat tajam laksana bintang di malam hari, hatinya jadi keheranan, pikirnya, jika dipandang dari sinar matanya, jelas kalau kepandayan silat yang dimilikinya sudah berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan, tapi kenapa reaksinya begitu lambat waktu aku mendekati dirinya? Pada waktu itulah terdengar Ching Jie sudah membuka mulutnya bertanya, siapa kau? Buat apa kau ikut campur urusanku? Suaranya amat lembut dan lemah sekali sedang sinar matanya pun melengos ke arah lain. Aku bertanya kepada Nona karena mendengar Nona terus-menerus menyebutkan nama Lim T. O. U. Entah secara bagaimana Nona bisa berkenalan dengan diri Lim T. O. Ujar si perempuan tunggal Tau Hang sambil tertawa. Mendengar disebutnya nama pemuda itu, bagai kena disetrom Ching Jie menoleh ke belakang. Jadi kau pun kenal dengan Lim T. O. Ujar si perempuan T. O. Ujar si perempuan tunggal Tau Hang sudah bisa melihat seluruh wajah dari gadis tersebut setelah dirasakan. Orang itu tidak mirip dengan seorang perempuan jahat, ia baru tertawa. Kau ingin tahu? Baiklah. Aku akan beritahukan secara terus terang saja. Lim T. O. U memanggil aku dengan sebutan susyok. Mendengar perkataan tersebut Ching Jie jadi amat terperanjat, sepasang biji matanya yang jeli dipentangkan lebar-lebar itu memperhatikan perempuan itu tajam-tajam, akhirnya dia gelengkan kepalanya. Tidak mirip, tidak mirip, aku tidak percaya terhadap omonganmu itu. Lim T. O. U dengan dirimu hampir sama besar usianya, bagaimana mungkin kau adalah susyoknya? Suka percaya atau tidak, itu urusanmu sendiri. Kini aku sudah memberitahukan kedudukanku, seharusnya kau pun memberitahukan kepadaku siapakah kau orang? Dengan perlahan Ching Jie mengangguk. Aku datang dari lembah mati hidup di Gunung Hengsan, tahun ini berusia 115 tahun, dan Lim T. O pernah jadi tetamu di dalam lembahku maka itu aku kenal dengan dirinya. Ah ah ah! Nona jangan bergurau, ujar si perempuan. Tunggal Tau Hang sambil tertawa geli. Aku tidak usah mempercayai kalau kau sudah berusia 115 tahun dan kau pun tidak usah percaya kalau aku adalah susyok dari Lim T. O. U, tetapi yang jelas baik kau maupun aku sama-sama kenal dengan Lim T. O. U. Baru saja berbicara sampai di situ, mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, diam-diam lantas pikirnya. Walaupun dari nada ucapannya tidak bermaksud jahat terhadap Lim T. O. U, tetapi apakah kawan atau lawan aku belum bisa menentukan, lebih baik aku pancing supaya dia suka berbicara sendiri. Karenanya sambil tertawa lantas ujarnya lagi. Sekarang aku mau tanya padamu, bila mana Lim T. O. U lagi menemui kesusahan, apakah Nona suka turun tangan membantu? Chin J yang mendengar perkataan tersebut kembali merasa terperanjat, dia mengira yang dimaksudkan oleh si perempuan tunggal adalah O. I. Poh. Di dalam urusan ini dia memang lagi kebingungan dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan terpaksa kepalanya digelengkan berulang kali. Aku tidak tahu, aku tilak tahu, katanya. Kalau begitu, Nona adalah musuh dari Lim T. O. U apa maksud perkataanmu itu teriak Chin J dengan nada keras matanya melotot lebar-lebar. Aku tidak pernah bercerita kalau dia adalah musuhku. Si perempuan tunggal T. O. Hang dibuat semakin keheranan lagi. Nona bukan kawan dari Lim T. O. U lalu mengapa kau tidak suka turun tangan membantu dirinya? Seketika itu juga Chin J yang dibuat bungkam seribu bahasa oleh perkataan tersebut. Pada saat dia lagi serba salah itulah mendadak mendengar perempuan tunggal T. O. Hang menjerit kaget. Buru-buru Chin J pun menengok ke arah samping terlihatlah di atas permukaan sungai berkelebat datang sesosok bayangan putih. O. Sesosok bayangan manusia, serunya cepat. E. Kom dia adalah seorang perempuan, sahut si. Perempuan tunggal sambil kerutkan alisnya rapat-rapat. Aku kenal dirinya bahkan kepandayan silat yang dimilikinya sangat tinggi sehingga sukar diukur. Pada saat Kentongau ketiga tadi dia sudah pukul rubuh Sin Beng Kau Cu serta Pou Xiao Ling, dan dia pun merupakan salah seorang yang lagi mencari Lim T. O. U. Bayangan putih itu sudah tentu adalah Bun Ing, saat ini dia telah berada di tengah sungai untuk menyeberang kemari. Dengan ketajaman metode dari Chin J sudah tentu dia pun bisa mengenal kembali bayangan putih tersebut. Aka Habun Ing si perempuan cabul itu, serunya tak terasa. Bagaimana? Kau pun kenal? Dengan perlahan Chin J mengangguk, mendadak dia bersuit nyaring dan mencabut keluar pedang Lan Beng Kiam yang tersoran pada punggungnya itu dan ujung kaki sedikit menutul di permukaan tanah tubuhnya. Laksana seekor burung walet meluncur sejauh tujuh, delapan kaki dengan tersalto di tengah udara dan meluncur ke tengah sungai. Gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba ini seketika itu juga membuat si perempuan tunggal jadi melongo-longo, pikirnya. Orang yang aku temui malam ini sebagian besar adalah jago-jago yang memiliki kepandayan silat amar tinggi sedang di dalam bulim sama sekali tidak pernah mendengar nama mereka, sungguh aneh sekali. Tubuh Chin J yang meluncur ke tengah sungai hanya di dalam sekejap saja sudah berada beberapa puluh kaki jauhnya tanpa melayang turun ke atas tanah, menanti jaraknya tinggal 20 kaki dari bun India baru melayang turun ke atas permukaan air sungai. Si perempuan tunggal yang melihat begitu sempurna dan dasyatnya tenaga dalam yang dimiliki gadis itu dalam hati benar-benar amat terperanjat. Dia tidak menyangka kalau gadis yang usianya kelihatan masih muda itu sudah demikian lihainya. Selagi dia orang berpikir keras itulah dari tengah sungai berkumandang datang suara bentakan yang amat keras disusul dengan suara suitan yang memekikan telinga, Sekali dengar perempuan itu lantas tahu kalau suara bentakan itu pasti berasal dari Chin J. Hatinya mulai kebingungan sedang otak berputar tiada hentinya. Haruskah aku orang ikut turun tangan membantu gadis berbaju hijau itu? Tetapi sewaktu teringat kalau ilmu meringankan tubuhnya belum berhasil mencapai taraf dapat bergerak di atas permukaan air dengan perlahan dia pun membatalkan kembali niatnya tersebut. Suara tertawa seram dari perempuan berbaju putih itu semakin menyeramkan sedang Ching Jie pun waktu itu sudah berada beberapa kaki di hadapannya, jelas kalau suatu pertempuran yang amat sengit segera akan berlangsung. Susiok. Lim TOU datang menghunjuk hormat tiba-tiba terdengar suara seseorang berkumandang keluar dari belakang tubuhnya. Si perempuan tunggal jadi amat terperanjat, dengan cepat dia putar badan sambil melintangkan telapak tangannya di depan dada siap menanti serangan. Kiranya orang yang ada di belakangnya pada saat ini bukan lain adalah Lim TOU yang sudah ada setahun lamanya tidak bertemu, dia tidak menyangka bila tenaga dalam dari pemuda itu sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat sekali. Saking terkejut dan bercampur girangnya untuk beberapa saat lamanya tidak sepatah katapun bisa diucapkan keluar. Waktu itu Lim TOU memakai jubah berwarna hijau dengan wajah penuh dihiasi senyuman, apalagi dengan wajahnya. Yang tampan itu sehingga membuat pemuda itu kelihatan semakin menarik. Susiok selama setahun ini apakah baik-baik saja tanyanya lagi sambil memandang tajam wajah gadis itu. Terhadap kejadian yang berlangsung di tengah sungai antara Ching Jie serta Bun Ing, dia orang sama sekali tidak memandang sekejap pun. Sutit! Kau datang dari mana kedua orang yang ada di atas permukaan sungai itu? Tanda petik! Belum habis si perempuan tunggal melanjutkan kata-katanya, Lim TOU sudah memotong dengan cepat. Selama setahun ini sutit mengasingkan diri di tengah pegunungan yang sunyi sehingga memperoleh kemajuan yang pesat, dan malam ini aku bermaksud kembali ke gunung Ching Shia. Susiok, apakah kau sudah memasuki perkampungan bagaimana keadaannya supek serta Nci Iye dan adik Wan sekalian? Si perempuan tunggal cuma tersenyum saja sedang matanya dengan amat tajam memperhatikan diri pemuda tersebut, dia merasa. Lim TOU yang ada di depannya pada saat ini jauh berbeda dengan Lim TOU setahun yang lalu. Lim TOU yang melihat perempuan itu tidak menjawab bahkan memandang dirinya dengan tajam lantas kirim satu senyum manis. Beberapa saat kemudian si perempuan tunggal baru menghela napas panjang. Sutit, aku lihat agaknya kau banyak berubah ujarnya dengan perlahan. Bila mana dugaanku tidak salah maka setahun ini banyak kejadian yang tidak tersangka sudah menimpa dirimu. Susiok bagaimana kau boleh bicara begitu serulim TOU sambil gelengkan kepalanya? Sutit tetap sutit, apanya yang sudah berubah? Cuma saja penghidupan selama setahun ini membuat hatiku rada tenang. Si perempuan tunggal tidak mendesak lebih lanjut lagi, dia pulantas mengganti bahau pembicaraan, ujarnya tiba-tiba. Ini hari Susiok kembali ke Gunung Cingsia untuk turut merayakan perkawinanmu. Di sini Susiokmu memberi selamat dahulu. Bicara sampai di sini tak terasa lagi dia merasa hatinya berdebar-debar sedang wajahnya terasa rada panas. Mendadak dalam benaknya dia teringat kembali akan maksud Bu Beng Tok Su, Pou Xiao Ling serta Bun Ing yang lagi mencari balas terhadap dirinya, hanya di dalam sekejap saja membuat pikirannya segera berubah. Tetapi, aku rasa banyak urusan yang tak terduga bakal terjadi perkawinan dari sut itu rasanya tak bisa berlangsung dengan lancar, serunya sambil menghela nafas panjang. Mendengar perkataan tersebut Lim Teo Urada melengak tetapi sebentar kemudian sudah tertawa. Susiok agaknya di dalam hatimu ada sesuatu rahasia bolehkah kau katakan kepada supitmu? Bicara sampai di situ diadongakan kepalanya memperhatikan sejenak keadaan cuaca lalu sambungnya lagi. Susiok, coba kau lihat hari sudah terang tanah, bagaimanapun sebelum tanggal 15 bulan 8 sutitmu tak bisa kembali ke gunung Cingsia, bagaimana kalau kita mencari suatu tempat sunyi untuk bercakap-cakap? Tanda tanya. Selama ini Lim Teo Urada tidak pernah melirik atau memandang sekejap pun ke tengah permukaan sungai di mana sedang berlangsung suatu pertempuran yang amat sengit antara Qing, Jie dan Bun Ing, hal ini membuat si perempuan tunggal menjadi curiga, pikirnya. Bila mana membicarakan soal kepandayan yang dimiliki sutit pada saat ini, jangankan dikata di permukaan sungai yang hanya berjarak 100 kaki itu, seharusnya ia dapat melihat, sekalipun jaraknya lebih jauh beberapa kali lipat pun pasti dapat melihatnya. Apakah mungkin saat ini ia pura-pura tak melihat? Tetapi tentunya dalam hati ia tidak bermaksud menemui kedua orang itu. Sehabis berpikir secara demikian si perempuan tunggal Tau Hang pun tidak angkat bicara lagi dan mengikuti diri Lim Teo Urada ini mengitari jalan pegunungan menuju ke atas gunung dengan mengambil sebuah jalan kecil. Sembari berjalan tanpa terasa kepalanya menoleh ke arah permukaan sungai, tampaklah bayangan hijau serta putih saling terjang-menerjang dengan samarnya bahkan jikalau ditinjau dari kecepatan putaran tubuh mereka berdua agaknya suatu pertempuran yang amat sengit sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton!